Hai hai semuanya gue Seno hari ini kita lanjutin lagi game The Suicide of Rachel Foster Iya Mungkin videonya agak panjang pendek agak panjang pendek kayak gitu terus kayaknya sih Jadi gue juga bingung sih mau nyatuin yang pendeknya itu takut kepanjangan Jadi tetap kita pisahin per hari aja ya Oke kita langsung masuk ke game aja yuk Kita di luar mimpi sih ini pasti Apa ya? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you You came back in the end It's like the inescapability of a celestial body's revolution We can't help but follow certain stars' brightness Even if those stars have died millions of years ago Daddy, I missed you so much Their light is alive and it reaches us And those stars are alive and dead at the same time I don't understand What are you trying to say? I don't understand I can't see you, I can't see you, I can't see you, I can't see you Listen, sweet bee My sweetheart Listen to my voice It's important I can't see you Where are you? Where are you? You know how much I love you I know, Daddy I've always known it I love you too Say it again, please I love you Rachel 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 Aduh, bagaimana ini? Masa? Hari kendam cuma Tiga menit? Empat menit? Hah? Ini gue isi apa ya biar sepuluh menitan? Bingung gue Aduh Ini agak plot twist dikit sih ya tadi Kan si Bapak ya tadi kan Ngomong kan Hai Kiribai Nah si Waktu itu Si Erwin Dia juga telpon Awal Awal Awalnya itu Hai Kiribai Jadi Makanya waktu itu dia kaget kan Dia pikir Ini bokap yang telpon Ternyata bukan Itu Salah satu hal Yang jadi misteri sih Kenapa si Erwin Bisa Manggil Nicole Itu Kiribai Ya pastinya Di otak gue udah berspekulasi ini Itu ya Cuman Seperti biasa gue ngomong-ngomong dulu Gue cuman menyampaikan Apa Gue cuman menyampaikan Informasi-informasi yang Mungkin akan berguna Terus yang kedua Harusnya tadi kita itu Jadi Nicole Tapi ternyata Pas terakhir Si bokapnya itu Malah bilang I love you Rachel Wah Ini juga Pasti banyak spekulasi Dan yang Dan yang paling sederhana Ya itu Seperti Apa yang sebelumnya Dituliskan Di Buku Atau laporan apa Yang sebelumnya Gue gak bakalan ngomong Disini pastinya Terus yang ketiga Aduh udah poin ketiga lagi Tapi ini masih Baru berapa menit Belum 10 menit Kalau yang ketiga Tadi kan kita Situasi itu Di salju kan Terus disitu juga Ada Gak tau Api mungkin Kayaknya sih Terus Kalau kalian Lihat Di covernya Game Seaset Of Rachel Foster Itu ada Kayaknya sih Itu Ini ya Mah BHL Tapi gue gak pernah Tau ada BHL Yang kayak gini Ntar gue tampilin Gambar Gue gak pernah Lihat BHL Yang kayak gini Oh iya Ini kan Kejadiannya Berapa tahun Yang lalu Tahun-tahun 80an Kalau gak salah Mungkin BHLnya Masih kayak gitu Gue barusan juga Ngecek BHL jadul BHL gigi Yang jadul Tapi gue gak ketemu Yang bentuknya Kayak gini Mungkin Kalian yang tau Bisa bantu gue Itu sebenern BHL gigi Atau apaan Tapi harusnya BHL gigi Cuman dia Taruhnya dimana Di atas Sini Ah Pala Ya itu Keluh ketiga Gue bilang Kenapa dia Nyimpinya Itu di salju Pasti ada hubungannya Sama Covernya ini Ya Siapa tau Nanti akan Ya pastinya Nanti semua Akan terjawab Di hari-hari Berikutnya Sayangnya Ini belum 10 menit Apalagi nanti Pasti di cut-cut Dan Di bawah 10 menit Eh Gue bong Sengaja Yaudah mungkin Segitu dulu Untuk permainan kita Di Hari ke-6 Kita Setelah Kemarin Kita capek Nyari clue Terus hari ke-6 Kita bermimpi Kita tertidur pulas Dan bermimpi Seolah-olah Kita sedang Bertemu dengan Ayah kita Tapi gue gak tau Apakah ini Sebuah Premonition Atau Eh kalau Premonition tuh Gambaran masa depan Apa ya Apakah ini Apa sih Setelahnya Gue lupa lagi Virasat 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 kan Premonition juga ya Ya Gue ngomongnya Apakah ini Sebuah Virasat Sebenarnya Dia bukan ada Disitu Tapi Dia sedang Melihat Kejadian yang Sudah terjadi Nah Gue gak tau Itu Apakah Sebenarnya Itu yang terjadi Ya Kita lanjutin Lagi nanti Thank you Baik Yang udah nonton Bye Bye Bye